Zazkia Atyameka disindir warga setelah memprotes membangunkan sahur. Istri Hanung Bramantio sebut juga disindir menggunakan petasan. Pasalnya, Zazkia mengungkap Taetis membangunkan sahur dengan menggunakan toa masjid. Bahkan, nama Zazkia Atyameka langsung ramai diperbincangkan hingga trending Twitter. Setelah protesnya ditanggapi Ketua RT, wanita yang akrab di Sapa Bia ini justru mendapat sindiran dari warga. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram at Zazkia D'Ameka yang dibagikan pada Sabtu 24 April 2021. Dari unggahan di atas, terlihat segerombolan pemuda kompleks berkeliling membangunkan sahur dengan menggunakan drum. Terdengar kalimat yang dilontarkan pemuda itu seraya menyindir Zazkia Meka. Bahkan, saat akan melewati rumah Zazkia, ada salah satu pemuda yang memberi aba-aba untuk berteriak kencang. Kencengin woi, ucap salah satu pemuda. Bangunin sahur di Omelin, gak dibangunin kesiangan, bunyi kalimat tersebut dengan sangat kencang. Menyertakan postingan tersebut, dia tak ingin berkomentar lagi. Pasalnya, mereka tak membangunkan sahur dengan toa masjid. Tak hanya disindir lewat teriakan sahur, Bia juga mengaku disindir menggunakan petasan yang dibunyikan saat melewati depan rumahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.